Intro Halo teman-teman, soal kali ini tentang persamaan eksponen Diketahui 6, 9 pangkat X plus 3 pangkat X min 2 sama dengan 0 Ditanya adalah nilai X yang memenuhi persamaan tersebut Oke, langkah pertama untuk menentukan nilai X ini Kita harus memisalkan terlebih dahulu persamaannya Jadi kita sederhanakan persamaannya Kita sederhanakan dengan cara memisalkan 3 pangkat X Kita misalkan dengan A Kenapa 3 pangkat X? Karena kita lihat disini 9 pangkat X itu nanti bisa kita ubah jadi 3 pangkat X Oke, kita mulai sederhanakan 6 x 9 pangkat X kita ubah jadi 3 pangkat X dalam kurung pangkat 2 ya Jadi 3 pangkat X pangkat 2 itu 3 pangkat 2 X atau 9 X Ditambah 3 pangkat X min 2 sama dengan 0 Selanjutnya 6 x 3 pangkat X kita misalkan A berarti jadi A pangkat 2 ditambah A min 2 sama dengan 0 Setelah kita sederhanakan, kita tentukan nilai A Kita faktorkan, kita cari akarnya 6 A kuadrat tambah A min 2 Akar dari persamaan kuadrat tersebut adalah 3 A plus 2 Dikalikan dengan 2 A min 1 ya Jadi 6 A kita pecah jadi 3 A kalikan 2 A min 2 jadi 2 kalikan min 1 3 A kali 2 6 A kuadrat 3 A kalikan min 1 min 3 A ditambah 4 A Min 3 tambah 4 1 A 2 kalikan min 1 min 2 Maka akan didapat nilai A nya Yaitu 3 A sama dengan min 2 ya Berarti A sama dengan min 2 per 3 Atau 2 A min 1 sama dengan 0 2 A sama dengan 1 A sama dengan 1 per 2 Jadi kita dapat 2 nilai A Yaitu min 2 per 3 dan 1 per 2 Selanjutnya baru bisa kita tentukan nilai X nya Yaitu dengan cara kita substitusi Tadi sudah kita misalkan A itu sama dengan 3 pangkat X A yang pertama min 2 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat X Maka nilai X nya adalah Tidak ada yang memenuhi ya Karena 3 dipangkatkan berapapun hasilnya tidak mungkin nih Berarti ini tidak memenuhi Selanjutnya Untuk yang A sama dengan setengah ya A sama dengan 3 pangkat X A nya untuk yang setengah Berarti 3 pangkat X sama dengan 1 per 2 Kita jadikan logaritma Maka jadi X sama dengan 3 log setengah Atau 3 log 2 pangkat min 1 Atau kita sederhanakan lagi Min 1 nya kita taruh depan Jadi min 1 kalikan 3 log 2 Jadi kita sudah dapat jawabannya Yaitu nilai X yang memenuhi bersamaan tersebut adalah Min 3 log 2 Oke sudah terjawab Semoga dapat membantu Tetap semangat belajar Sekian dan terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!